KAMIS PUTI Yang kedua, lahirnya sakramen imamat. Jadi ada dua sakramen yang lahir pada perjamuan malam terakhir. Yang kita rayakan dalam Misa KAMIS PUTI. Sakramen Ekaristi dan sakramen imamat. Kedua-duanya penting. Tanpa sakristi, gak mungkin ada imam. Tanpa imam, gak mungkin ada sakristi. Dan hal penting yang ketiga adalah tentang perintah dari Yesus sendiri kepada kita semua. Lewat para rasul. Perintah cinta kasih. Dan perintah cinta kasih ini kita lihat dalam bacaan Injil. Yang baru saja kita dengar. Di mana Yesus membasuh kaki para murid. Membasuh kaki kedua belas murid. Nah, supaya kita bisa memahami Betapa pentingnya peristiwa ini Yesus yang membasuh kaki para murid Kita mau melihat sejenak Reaksi dari Petrus Petrus, Simon Petrus Dan juga bertanya Tentang sikap Tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kepada para murid Tuhan engkau hendak membasuh kakiku Ini pertanyaan Petrus Petrus bingung Loh kenapa kok Tuhan dan Guru Membasuh kaki kami Membasuh kakiku Mengapa Petrus Bereaksi seperti ini Berikutnya kita mau lihat Alasan Dari reaksi Petrus ini Menurut Para ahli kitab suci Kita tahu disini Peristiwanya adalah perjamuan malam terakhir Sebelum Yesus Kemudian diserahkan kepada Pengadilan Untuk dijatuhi hukuman mati Dengan memikul salib Dalam perjamuan malam terakhir ini Menurut para ahli kitab suci Posisi duduknya Bukan seperti yang sering kita lihat Lukisan Yang dilukis oleh Leonardo da Vinci Jadi bukan meja seperti yang Kita lihat di lukisan The Last Supper Dari Leonardo da Vinci Seperti satu meja panjang Kemudian Tuhan Yesus Duduk di tengah Kemudian diapit oleh Kedua belas rasul Menurut Para ahli kitab suci ini Bukan gambaran yang tepat Dalam perjamuan malam terakhir Yang tepat seperti apa Romo? Yang tepat adalah Posisinya Tidak duduk di kursi Tapi Posisi lesehan Sedikit rebahan Kemudian Tangan kiri Menyangga Berat Tubuh Kemudian Ada bantal sedikit Kemudian makan Menggunakan tangan kanan Jadi Posisinya Semuanya Ke arah yang sama Jadi bukan posisi duduk Dan bentuk mejanya Bukan meja panjang Seperti di lukisan Leonardo da Vinci Tapi Bentuknya adalah U Huruf U Nah Dimana posisi Yesus Dan dimana posisi Petrus Jadi sekali lagi Bentuk mejanya adalah U Posisinya tidak duduk Tapi lesehan Agak rebahan Tangan kiri Menyangga tubuh Kemudian makan Menggunakan tangan kanan Dimana Posisi duduk Petrus Petrus Berada di posisi Yang paling ujung Jadi bentuknya U Petrus Di sini Paling ujung Kemudian Yesus Di sebelah Agak ujung Oke Nah kalau kita lihat Dari posisi Perjamuan makan terakhir Perjamuan Malam terakhir Ini Petrus ini sebenarnya Sengaja Sengaja ditempatkan oleh Tuhan Yesus Pada posisi yang paling rendah Yang paling rendah Yang tidak penting Yang paling rendah Padahal kita tahu Petrus adalah Ketua Para rasul Ketua para rasul Kalau kita tarik Kalau kita tarik Lebih jauh Ke belakang Sebelum Diadakannya Perjamuan malam terakhir ini Ada percakapan yang terjadi Antara para rasul Percakapannya adalah Siapa yang paling besar Di antara mereka Hmm Ini percakapan para rasul Siapa yang paling terbesar Di antara mereka Nah lewat perjamuan Malam terakhir ini Tuhan Yesus Mau menunjukkan Memberikan suatu Pengajaran penting Jawabannya Dari posisi duduk Petrus Yang sekali lagi Adalah ketua Pemimpin para rasul Sengaja ditempatkan Di paling ujung Di tempat yang Paling Rendah Yang tidak penting Oleh sebab itu Kita akhirnya memahami Reaksi dari Petrus Mengapa Dalam tradisi bangsa Yahudi Biasanya sebelum makan Kalau ada tamu datang Itu Kakinya mesti dicuci Dan apabila tamunya banyak Dia yang duduk Yang paling ujung Mengambil posisi Petrus Dialah yang menjadi pelayan Yang harus mencuci Kaki Para tamu Namun apa yang kita lihat Apa yang terjadi Justru Tuhan rumah sendiri Tuhan Yesus Yang mengundang para rasul Untuk jamuan makan ini Dia sendiri yang mengambil sikap Untuk mencuci kaki Petrus Makanya Petrus Yang sadar bahwa Sebenarnya tugas Mencuci kaki adalah Iya Tapi malahan Sebaliknya Tuhan Yesus sendiri Yang merupakan Tuhan rumah Yang mengundang mereka Untuk jamuan makan ini Justru Tuhan Yesus sendiri Yang mencuci kaki Para muridnya Mencuci kaki Petrus Oleh sebab itu Reaksi Petrus adalah Tuhan Mengapa engkau mencuci kakiku Karena seharusnya Ini tugasku Tapi inilah jawaban Dari pertanyaan Dari percakapan Dari obrolan Para rasul Siapa yang paling besar Di antara mereka Tuhan Yesus Menunjukkan Sikap Ia seorang raja Ia seorang guru Ia mengambil sikap Sebagai seorang pelayan Kerendahan hati Kerendahan hati Dalam bahasa inggrisnya Dan bahasa inggrisnya adalah Humility Berasal dari bahasa latin Humus Yang artinya adalah Tanah Jadi kita melihat Koneksi Antara membasuh kaki Dan Tanah Sekali lagi Alasan mengapa Bang Sayudi Pada saat itu Yesus membasuh kaki Para murid Adalah karena Kakinya kotor Sudah menginjak tanah Jadi sebelum makan Mesti dibersihkan Mesti dibersihkan Kerendahan hati Kembali Kepada posisi kita Siapa dari kita Kita adalah tanah Rendah hati Seringkali Kita sombong Sombong Tidak mau dilayani Ya sama seperti reaksinya Petrus Ngapain harus membersih kakiku Sombong Tidak mau dilayani Mungkin karena pencapaian kita Mungkin juga karena dosa-dosa kita Kita menganggap diri kita tidak pantas Kaki kita terlalu kotor Karena dosa-dosa kita Tapi justru itu Tuhan Yesus Meminta kita Berikan kakimu Biarkan aku Membersih kakimu yang kotor Karena seringkali kita Menggunakan kaki kita Untuk berjalan ke arah Ke tempat yang salah Tempat-tempat yang salah Kita mengambil keputusan yang salah Kita mengambil keputusan yang salah Kemudian kita mengambil langkah Menuju ke tempat Yang salah Ketujuan yang salah Lewat dosa-dosa kita Ketidak setiaan kita Kecurangan kita Keraguan kita akan cinta kasih Allah Ketakutan kita Kesombongan kita Keserakahan kita Kita menggunakan kaki kita Untuk melangkah Menuju ke tempat-tempat yang salah Bukan tempat-tempat yang Sudah ditentukan oleh Yesus Sudah ditentukan oleh Allah Untuk kita Kemana kita harus pergi Sama seperti Adam dan Hawa Memutuskan Bukan untuk berjalan bersama Allah Padahal Allah sudah Menciptakan segalanya Mengajak Adam dan Hawa Untuk setiap hari Setiap saat Berjalan bersama dia Di Taman Firdaus Tapi apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa Karena dosa Adam dan Hawa Menggunakan kakinya Memutuskan untuk keluar Dari Taman Firdaus Melangkah Menuju ke tempat Yang bukan ditentukan Bukan disediakan oleh Allah Sama seperti anak yang hilang Keputusan yang salah juga Meminta harta warisan kepada Bapaknya Keputusannya apa? Keluar dari rumah Melangkah Mengambil suatu keputusan yang salah Tuhan Yesus Mau mengajak kita Meminta kita Berikan kakimu Biarkan aku membersihkan kakimu Dari segala kotoran-kotoran dosa Jangan pernah kamu menganggap Bahkan berfikir Bahkan meragukan Bahwa aku gak bisa membersihkan Segala kotoran dari dosa Kaki-kakimu Dosa-dosa dari kakimu Tuhan Yesus Bisa membersihkan Segala kotoran dosa Dari kaki-kaki kita Dari keputusan Dari setiap langkah Yang salah Yang sudah kita ambil Tuhan Yesus Tuhan Yesus mau mengajak kita Kembali Ke rumah Bapak Sama seperti Anak yang hilang Melangkah Kembali ke rumah Bapak Angkat kakimu Berikan kakimu Untuk Yesus Berikan dirimu Untuk Tuhan Yesus Bersihkan Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri Memberikan kakinya Untuk kita Memberikan kakinya Di kayu salib Dipaku di kayu salib Supaya lewat Darahnya yang tertumpah Dari kakinya Yang dipaku di kayu salib Darah yang tertumpah Itu bisa membersihkan kita Dari segala Kekotoran dosa kita Bapak Ibu Berikan kakimu Berikan dirimu Berikan langkah hidupmu Biarkan Tuhan Yang berjalan bersamamu Karena Tuhan Yesus sendiri Sudah memberikan kakinya Untuk menyelamatkan kita Jangan ragu Jangan takut untuk melangkah Melangkahlah bersama Yesus Tadi Saya menyebutkan Posisi Petrus Tapi ada satu hal menarik lagi Tentang posisi duduk para rasul Petrus duduk di paling ujung Tempat yang paling rendah Yesus duduk di sebelah Bersama dengan Murid yang dikasihnya Kemudian Di sebelah Yesus lagi Ada satu lagi murid Siapakah murid itu Judas Iskariot Bapak Ibu Dalam posisi duduk ini Kalau Petrus duduk di posisi yang paling rendah Judas Iskariot Sengaja dipilih oleh Tuhan Yesus Untuk duduk Di tempat Terhormat Jadi biasanya Tuhan rumah ini Mempersilahkan tamu kehormatan Untuk duduk di sebelah kirinya Dan Judas Iskariot Dan Judas Iskariot Sengaja dipilih oleh Tuhan Yesus Untuk duduk Di tempat Tamu kehormatan Artinya apa? Selain Tuhan Yesus Sudah membasuh kaki Judas Iskariot Memberikan kebebasan Dan pengharapan Kepada Judas Iskariot Tuhan Yesus juga memberikan Satu kesempatan Sampai pada titik terakhir Tuhan Yesus Mau menunjukkan Bahwa Judas Iskariot Murid yang akan mengkhianatinya Sebagai seorang Yang terhormat Masih ada kesempatan Untuk Judas Iskariot Dan setiap dari kita Masih ada kesempatan Sampai pada titik terakhir Judas Iskariot Tuhan Yesus masih menunjukkan Engkau sahabatku Engkau Muridku yang Aku kasihi Sekarang tinggal kita yang memilih Apakah kita mau Membalas kasih Yesus Apakah kita juga Sudi Membasuh Kaki Dari saudara-saudari kita Mau merendahkan diri kita Lewat kerendahan hati Mau mencintai Memberikan diri kita Sama seperti Perayaan Ekaristi Dalam perjamuan Malam terakhir Tuhan Yesus Mau menunjukkan kepada kita Bahwa ia adalah Anak domba pasca Yang akan membebaskan kita Lihat posisi duduknya Itu nyantai sekali Lesehan Rebahan Ini sama seperti posisi Seorang yang sedang Tidak dalam ancaman Posisi Seorang yang bebas Bukan seorang budak Ini yang mau Tuhan Yesus Tunjukkan kepada kita Lewat perayaan Ekaristi Dengan memakan tubuhnya Meminum darahnya Kita dibebaskan Dari dosa-dosa kita Dan biasanya Dalam perayaan Pasca Yahudi Ada anak domba Yang dimakan Tetapi dalam perjamuan Malam terakhir Tidak ada anak domba Yang dimakan Mengapa? Karena anak domba pasca Akan dikurbankan Pada hari Jumat Agung Jadi ada koneksi Antara kamis putih Dan Jumat Agung Ini suatu perayaan Yang utuh Dua hari ini Kamis putih Dan Jumat Agung Ini mau mengartikan Kepada kita Bahwa perayaan Ekaristi Keselamatannya Juga datang Sama dengan Kurban Yesus Di kayu salib Ini mau kita Rayakan Ini yang mau kita Renungkan Ini yang Coba kita hidupi Kerendahan hati Memberi diri kita Kita penting Dan berharga Bagi Yesus Kita terus diberi Kesempatan Dan lewat perayaan Ekaristi Kita terus Disegarkan Bahwa kita Kita adalah Orang-orang Pilihan Yesus Kita adalah Orang-orang Yang bebas Mengapa Karena kita adalah Orang-orang Yang dikasihi oleh Yesus Hiduplah dalam Kasih itu Berikan dirimu Berikan kakimu Biarkan Tuhan Yesus Membersihkan Diri kita Supaya Kaki kita Tampak Aslinya Dibersihkan Dari kotoran-kotoran Dosa Dan saat itu Kita akan tahu Kemana kita harus Melangkah Hanya kepada Yesus Kita melangkah Hanya kepada Yesus Tujuan Hidup Kita Dari kakimu Terima kasih.